Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel ya semoga kalian sehat selalu gitu Toman Oke jadi besok kali ini teman aku mau update news seputar Sibainu gitu temen dan ekosistemnya nah kira-kira ada update apa dan sentimen apa mengenai Sibainu nanti bakal gua ulas semua di video ini so pastikan kalian tonton sampai habis Oke jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu ya karena apa karena setiap harinya di sini gua akan share seputar informasi terbaru mengenai cryptocurrency temennya serta update-annya jadi gue pastikan kalian nggak bakal ketinggalan dan buat teman-teman juga yang mungkin belum bergabung di grup telegram gua silahkan gabung dulu temennya karena di sini juga gue setiap harinya akan share informasi seputar news news kripto karansi serta update-an update-annya temennya jadi gue pastikan kalian nggak bakal ketinggalan dan kalian di sini juga bisa sering ya kripto ke gua dan temen-temen yang ada di grup dan itu gratis untuk link join gue sediain di kolom deskripsi so tinggal tunggu apalagi gue tunggu kalian di grup telegram gua Oke kita langsung aja pantau untuk market kripto karansi memang saat ini sedang merah merona temennya dimana untuk Bitcoin aja dalam waktu 24 jam dia mengalami minus hingga 0,87 persen dan untuk keterium berada di level 2.500 ya Bitcoin 42.000 ya selanjutnya jadi banyak juga alkoin yang saat ini pertumbuhannya itu bisa dibilang tipis banget ya tipis banget meskipun ada pertumbuhannya kayak poligon ya channel ini tipis banget meskipun kalau kemarin udah gue jelasin bahwa untuk saat ini eh menurut grafik ya dari apa namanya blog center ya temennya itu saat ini udah masuk alisation gitu temennya dimana kecenderungan banyak investor kecil retail ya itu dia menggelontorkan danannya atau belanja ke alkoin daripada Bitcoin intinya seperti itu gitu kita tinggal tunggu aja respon marketnya nanti seperti apa eh Oke jadi kita langsung aja ya kita langsung aja untuk cek update-an apa ada news apa sih mengenai Siba Inu ya karena memang selama ini ya selama ini kita tahu bahwa untuk ekosistem Siba Inu itu tinggal sebenarnya menunggu perkembangan kan dari Sibarium ya ya dimana kan Sibarium itu nantinya digadang-gadang eh akan menjadi salah satu blockchain yang bisa bersaing intinya seperti itu ya bisa bersaing dengan blog-blog-chain layar dua lainnya temennya Oke nah kemarin sempat ada lonjakan untuk Sibon ya kemarin sempat ada lonjakan untuk Sibon karena beberapa bursa itu sudah mensupportnya ya seperti salah satunya itu get Ayo dan Oke kalau enggak salah temennya tapi di cat Ayo itu setelah info itu itu saat ini penarikan dan ini ditangguhkan ya penarikan atau setoran itu ditangguhkan kalau enggak salah ya untuk di blog jennya itu temen tapi kemarin-kemarin juga sudah ini ya terlihat ya bahwa mereka juga mendukung bond ya untuk eh mendukung Sibarium ya untuk e-cengnya ya temennya jadi gua rasa dengan perkembangan ini ini ketika memang banyak bursa yang udah nantinya kedepannya ya menyantumkan Sibarium gua rasa ini hal yang cukup bagus untuk perkembangan Sibarium sebagai layer dua dari etherium ya gua rasa ketika banyak sentral seseng eh menge-support ya Chen Sibarium moment itu nantinya akan berdampak cukup besar banget ya melihat eh gas fee dari biaya ya dari Sibarium itu kan bon ya kemarin bon langsung melonjak harganya cukup lumayan ya cukup lumayan tapi dia turun lagi karena yang diinfokan tuh ada penangguhan intinya seperti itu jadi intinya paling nggak kita udah ngelihat ya ada beberapa sentral seseng yang sudah mulai nge-support ya gua harapannya ke depannya ya Sibon ini ya bisa ke listing ya di banyak market besar dan harapan gua juga Sibarium akan diterapkan di banyak sentral seseng ya mudah-mudahan dia di 2024 ini bisa terlaksana semua ya jadi itu memang fokus utama untuk para tim Sibak tim Sibainu ya lebih tepatnya karena apa semakin banyak transaksi yang terjadi di Sibari maka pembakaran brand ya akan semakin banyak di Sibainu jadi itu untuk tujuan intinya sebenarnya nah baru-baru ini gue kutip dari thecryptobasic.com katanya Sibainu ETF menjadi pusat perhatian di majalah Sib terbaru Sibainu ETF cuy ini agak sedikit jauh banget ya kalau mau gue pribadi gitu temen ya tapi no problem ini hanya pembahasan saja kalau menurut gue pribadi gitu karena memang saat ini lagi isu atau gencar panas-panasnya mengenai isu ETF tomen ya jadi memang dari beberapa tahun yang lalu beberapa menerima aset udah mengajukan ETF ETF Bitcoin ya tapi eh bukan ETF spot ya dan itu di sempet ditolak ya ditolak untuk ETF supportnya tapi untuk yang bukan supportnya itu diterima gitu temen tapi makin kesini ETF spot tuh banyak yang mengajukan dari beberapa perusahaan manajer aset jadi semenjak si Blackrock itu mengajukan banyak sekali yang berbondong-bondong mengajikut-ikut mengajukan ya untuk ikut-ikut mengajukan ETF spot Bitcoin yang selama ini ditolak terus sama SEC dan ternyata baru-baru ini baru-baru beberapa hari yang lalu ya ya tetap seperti udah disetujui nah hal itu yang menimbulkan salah satu dari komunitas Sibainu ya menyebutkan apakah Sibainu tuh bisa masuk ETF intinya seperti makanya di sini ada judul Sibainu ETF menjadi pusat perhatian di majalah Sib terbaru gitu temen ya tapi di sini ya sebentar gua akan cari nah disini temen ya jadi banyak tanggapan dari masyarakat atau komunitas Sibainu itu kenapa tidak gitu temen ya karena Sibainu adalah aset digital yang sah dan terdesentralisasi seperti Bitcoin Ethereum atau SRP ya dan untuk salah satu syarat agar sebuah koin ya yang nantinya akan masuk ke ETF itu adalah dia enggak enggak ada catatan sekuritas di SEC itu temen ya itu baru bisa masuk gitu temen dan kita lihat Sibainu memang enggak 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 ada catatan memang tapi kalau gue rasa ini masih jauh ya kalau kita ngebahas Sibainu ETF soalnya apa soalnya ethereum aja yang kelas aset nomor 2 aja belum belum sampai ke ETF gitu temen ya meskipun kemarin tuh sudah panas-panasnya ya diisukan ethereum kalau nggak SRP ya itu sangat panas banget diisukan bahwa the next persediaan ETF berikutnya gitu temen ya itu pun aja masih tanda tanya ya masih bisa dibilang rumor itu nah ini malah ngebahas Sib ETF itu masih jauh kalau menurut gue pribadi masih jauh tapi apakah nggak potensi potensi enggak itu ya tergantung nanti ya perkembangannya gitu tapi kalau gue rasa sih kita masih terlalu jauh ya kalau ngomongin Sib ETF ini gitu ya jadi gua kalau membaca news ini juga agak sedikit ini temennya agak sedikit mikir dua kali gitu temennya ini kok bisa-bisanya ngebahas Sib Sibainu ETF gitu ya temen ya ini masih jauh banget kalau menurut gue pribadi masih jauh banget ya sekelas ethereum ya aset kedua terbesar setelah Bitcoin itu aja belum ada kabarnya apalagi ini Sibainu ETF tapi kemungkinan ya mungkin ke depannya kita juga enggak tahu ya tiba-tiba peraturan ETF itu dimudahkan semua kriptokaransi akan dimasukkan so kita juga enggak tahu ya ya kita tinggal tunggu aja perkembangannya tapi kalau gue rasa untuk Sibainu ETF itu masih cukup lama ya bahkan enggak usah diharapin lah kesitulah temennya yang penting projectnya jalan pembakaran berjalan seharga Sibainu melonjak udah itu sudah cukup banget buat kita-kita temennya enggak perlu Sibainu ke ETF ya temennya yang penting Sibainu itu secara komunitas udah kebentuk projectnya udah kebentuk ya dan banyak sekali proyek-proyek yang cukup menarik tapi di sini hanya terkendala di pembakaran aja anak pembakaran nih kita menunggu Sibarium intinya seperti itu gitu tahun ya Oke Oh ya tahun ya di sini tahun ya Sibainu kan saat ini dia sedang bagi-bagi free nft nggak tahu nih Apakah sudah apa namanya sudah masih bisa diklaim atau enggak ya ya jatuh ya Nah nanti sebelum gua ngebahas ini ya sebelum gua ngebahas ini aku akan cek dulu ya beberapa market ya di get ayo di sini ada Sibainu nanti bakal gue cek juga ini ya untuk market Sibainu gitu temen Nah sebelumnya temennya sebelum gue cek market ini juga di sini ya lagi-lagi ayo ya get ayo itu ada yang namanya get startup dimana kalian di get startup ini ya kalian tuh bisa mengklaim airdrop secara gratis nah ikutinya cara mengikutinya gimana Bang cara mengikutinya cukup mudah banget temannya cukup mudah banget ya kalian yang pasti harus punya akun get ayo yang kedua kalian harus QC level 2 dan kalian harus punya saldo $10 disini kalian langsung bisa mengikutinya nah disini ada kebetulan ada juga proyek beberapa proyek ya tapi di sini gua akan fokus ke Undo dan Saros tauman ya kita klik aja di Undo dulu ini temennya jadi disini temennya untuk mengikutnya tadi udah gue jelasin ya kalian harus punya akun get ayo ya QC level 2 dan punya akun $10 spot temennya setelah kalian memenuhi syarat kalian bisa langsung klaim airdropnya nah disini untuk pengantar proyeknya kalian bisa baca-baca sendiri sendiri itu nomornya baca-baca sendiri ya ya udah berkomitmen untuk merevolusi dunia keuangan dengan menggabungkan bidang keuangan tradisional dan terdesentralisasi pada blockchain publik komen eh jadi kalian bisa baca-baca sendiri untuk apa namanya proyek-proyek atau misi dari dao eh apa si Undo ini gitu komen dari sini ya untuk pendirinya itu ada Nathan Alman ya Nathan Alman ya kalian bisa baca-baca sendiri ya temen Nathan Alman siapa sebelumnya ya jadi meskipun ini project airdrop gratisan tapi paling enggak kalian baca-baca sendiri ya dan kalian juga baca peringatan resiko sebelum kalian mengikuti GTA startup ini kalian dan Scroll ke bawah untuk suple disini ada 727 Ando yang 100% udah di-unlock ketemu menyah Oke dan ini untuk token omik ya token fasting plan nya kalian juga bisa baca-baca sedikitnya sebelum kalian ikuti kalian wajib baca dan kalian harus tahu beberapa syarat yang harus kalian penuhi ketika udah centang hijau semua nih kalian udah memenuhi syarat ya Jadi kalian tinggal claim aja intinya cuma seperti itu ya untuk mengikutinya di laman ya Nah di sini selain ondo itu hitam disini ada proyek yang namanya Saros nih temennya kita klik aja jadi untuk cara berpartisipasinya itu sama ya caranya itu sama banget ya kalian harus memiliki akun get ayo kiwsi level 2 dan kalian harus sediakan 10 dolar ya di akun support ya ini tujuannya untuk jaminan aja ya ketika kalian mengikuti GTA startup ini dan untuk mengikuti ini ya kalian tinggal tunggu aja untuk pembukaan airdropnya ya sebelum kalian mengikuti juga kalian harus baca-baca dulu nih ya apa project dari si Saros ini dimana disini Saros aplikasi terbaik atau depth ya temen gimana dia itu mendefinisikan ulang pengalaman webnya anda di solana ya Oke jadi awalnya diluncurkan dengan deck secara strategis berkembang yang menjadi produk kompresif ya jadi proyeknya itu lebih deks ya era-era web3 gitu namanya di solana gitu men dan disini ada pendirinya tuh ken Nguyen tahun kalian bisa cek-cek sendiri ya temen ini orang mana Vietnam ya kalian semuanya eh Vietnam sebelum mengajar posisi kriptokeh dan di sini kalian juga bisa baca informasi-informasinya seputar eh startup suple yang digelontorkan di keter startup itu ada tiga juta Saros ya 100% unlock ketika acara udah selesai itu bakal 100% di-unlock ya dan di sini kalian juga baca peringatan resikonya di sini ya dan kalau kalian bisa Scroll Scroll ke bawah ya kalian di sini bisa baca nih ya mengenai teknikal overview nya ya headline vision visinya tahun dan di sini ada token fasting kalian juga bisa baca-baca ya intinya kalian baca semualah ya untuk mengikuti di ini ya Siapa tahu kalian nemu game yang kemungkinan bisa kalian klaim airdropnya gratis gitu cuy Nah untuk klaim kalian tinggal klik aja geninya temennya klik aja nanti kalau udah acara ini dibuka pasti ada klaim airdrop gratis temen nah disini untuk pendistribusiannya ya pendistribusiannya ya di sini tuh ada dua kategori ada akun VIP dan akun non-vip ya entah itu bisa Ros atau undo undo tadi gitu Tom ya jadi di sini untuk akun VIP itu dijamin 100% dapat gitu temennya untuk bagaimana cara mendapatkan akun VIP itu udah gue bahas di video sebelumnya ya kalian bisa cek untuk paket lengkap get ayu startup ya kalian ketik aja gitu jadi di channel gitu ya pasti akan muncul eh disitu udah gue bahas semua untuk mendapatkan VIP gratis gitu temen ya Nah di sini kalau untuk akun VIP itu jaminannya 100% ya temen 100% untuk mendapatkan airdrop besar kecilnya tergantung seberapa besar akun VIP yang kalian miliki di sini gua akun VIP 2 gua memiliki 40 share ya untuk saham atau distribusi airdropnya nanti itu dan untuk non VIP gimana bang non VIP itu random ya temen jadi kalian misalkan ikuti udah memenuhi syarat nih kalian ikuti ya kalau kalian bisa dapat atau bisa enggak gitu ya karena secara acak atau random gitu temen nah sebenernya enggak hanya get startup ya temen ya saat ini tuh banyak sekali event-event yang diadakan get ayu untuk kita ngerejuan ya salah satunya ada event red twin ya dimana event red twin ini memanfaatkan volume trading kalian di get ayu ya untuk bisa mendapatkan voucher startup 10 share nah voucher ini bisa kalian menggunakan untuk mengikuti get ayu startup yang tadi temen ya get startup di sini nih ya sebentar Nah di sini ya kalian bisa ikuti ini dengan voucher temen Nah bagaimana cara untuk mendapatkan voucher ini caranya cukup mudah kalian memanfaatkan volume trading spot atau trading future kalian tahunnya jadi untuk apa namanya detailnya kalian bisa lihat di sini temennya di sini gua akan contohin ya salah satu itu disini lebih untuk trading volume spot ya itu lebih besar sama dengan 500 dolar aja ya kalian akan mendapatkan 10 share voucher startup gitu temen ya kalau untuk future tervolume tradingnya harus 2500 tomen Nah di sini tahun ya misalkan kalian ah kurang Bang nih voucher 10 voucher startup ini kurang Bang ya kalian bisa memahalkan volume trading kalian lebih besar lagi ya ketika volume kalian semakin besar maka kalian akan mendapatkan 10 voucher dan plus 10 dolar poin yang bisa kalian gunakan sebagai biaya transaksi nanti di pertukaran get ayo gitu ya misalkan kurang lagi kalian ya tinggal pembesar lagi ya volume trading kalian di spot atau di future ya temen ya maka bonus kalian juga akan makin besar gitu nah ini khususnya untuk para pengguna baru yang syaratnya cukup mudah banget jadi buat kalian yang belum punya akun get ayo silahkan daftar dulu link udah gue disediakan di kolom deskripsi dan kalian langsung bisa mengikuti hal ini gitu temen ya di sini untuk pengguna baru kalian cuma register kyc level 2 ya dan kalian trading berapapun di akun support maka kalian langsung mendapatkan 10 dolar ya untuk poin get ayo temen dan misalkan kurang Bang 10 dolar Oke kalian bisa lakukan hal yang sama register kyc level 2 trading lebih besar atau sama dengan 200 dolar maka kalian akan berkesempatan mendapatkan voucher 10 share ya plus $10 ya kurang lagi Bang tenang aja kalian bisa undang teman kalian kalian misalkan teman kalian lakukan kyc dan melakukan trading lebih besar atau sama dengan 10.000 dolar maka kalian akan mendapatkan VIP level 1 sebelum 15 hari coba kurang enak apa ya kurang enak apa ya ini double double ini keuntungannya kalau kalian ingin dapat nah bagaimana cara untuk ikut Bang kalian klik aja nih ya bergabung dan kalian kirim ya maka kalian tinggal sesuaikan volume trading kalian disini untuk persyaratannya nih nanti bakal semua linknya udah gue sediakan di kolom dalam deskripsi ya serta link daftarnya jadi manfaatkan kesempatan ini gitu dan disini ada periode acara ini sampai 19 Januari ya jadi ini untuk acara ini tinggal besok nih ya tinggal besok nih ya jadi manfaatkan peluang ini tahun dan gak hanya itu juga temen ya get ayo disini ada sistem bol ada di sistem ada event bonus Epic mendatang baru yang dimana menarik atau uniknya ini 100% bisa diklaim untuk air dropnya teman nah periode acara ini tuh 11 Desember sampai 14 Februari ya teman 14 Februari masih lama kalau ini temen ya Nah cara mengikuti atau berpartisipasinya kalian cukup mudah kalian tinggal daftar aja di sini kalian klik daftarnya nah bagaimana untuk cara berpartisipasinya agar kita mendapatkan acuan di sini Bang atau mendapatkan usdt secara gratis jadi caranya itu cukup mudah mudah banget ya teman caranya cukup mudah banget jadi event ini ya event Bonuk Epic Epic pendatang baru ini ya ini mengkhususkan untuk para pendatang baru atau buat teman-teman semuanya mungkin belum memiliki akun get ayo silahkan daftar linknya udah gue sudah di kolom deskripsi setelah daftar kalian bisa QC level 2 dan kalian langsung masuk ke halaman ini dan klik daftar linknya nanti udah bagus ini kolom deskripsi semua ya Oke kalian klik daftar dulu Nah setelah itu apa yang kita lakukan Bang setelah itu kalian bisa melakukan deposit ya deposit itu minimal atau sama dengan 200 dollar ya temen Nah setelah itu apa Bang setelah itu kalian tinggal hot nih ya tinggal hot menurut mana yang kalian targetkan di sini misalkan kalian pengen mendapatkan reward maksimal 100 usdt kalian harus ngehot 7 hari berturut-turut misalkan gue pengen yang 600 usdt Bang ini harus ngehot 30 hari berturut-turut gitu tahunnya jadi semakin banyak kalian deposit semakin lama kalian ngehot maka semakin banyak pula hadiah yang akan kalian dapatkan jadi eventnya ini cuma hot doang ya deposit ya minim 100 eh 200 dollar minim ya gue saranisi lebih besar ya atau lebih besar daripada 200 dollar teman ya atau misalkan 210 atau 250 kalau misalkan lebih ya juga malah bagus gitu teman ya jadi cuma hot doang ya cuma deposit dan hold doang ini seperti itulah teman nah disini untuk sasarnya yang harus kalian perhatikan di sini event ini mensupport hanya empat koin aja ya BTC eth stable koinnya ada dua juga ya usdt dan usdc ya jadi empat koin ini gitu teman ya jadi empat koin ini yang disupport untuk mengikuti aturannya tapi gue lebih rekomen kalian deposit usdt atau usdc aja gitu teman ya ini stable koin yang apa namanya enggak volatil untuk harganya gitu teman karena apa ya karena disini setiap harinya dari sistem get ayo ini akan mesnapshot ya jika kalian mengikuti airdrop ini gitu teman akan mensnapshot setiap hari oke artinya misalkan kalian depo gua deposit 500 dollar bang gua mau dapetin 600 usdt nih gua akan hot berturut-turut selama 30 hari oke jadi misalkan ya selama 30 hari kan aset kalian di snapshot tuh ya jadi kurang satu hari saja aset kalian di bawah 600 dollar ya untuk yang kalian ikutin ini ya airdropnya ini itu kalian akan mengulang dari awal lagi gitu teman jadi pastikan aset yang kalian hot di akun support ya yang minimal 200 ribu untuk maksimalnya terserah kalian tahun itu jangan sampai berkurang makanya gue nyaranin kalian buat depo di usdt aja ya jangan di BTC atau eth gitu teman-teman yang harganya fluktuatif gitu teman ya jadi seperti itu temennya jika kalian ingin mengikuti event dari pendatang eh bonus epic pendatang baru dari get ayo ini yang hadiah maksimalnya itu 100 1000 usdt itu atau 1000 dollar lah ya cara mengikutnya kalian tinggal daftar aja setelah daftar maka kalian tinggal depo aja sesuai yang udah gue jelasin tadi dan kalian pilih rentang waktu yang kalian ingin targetkan dan kalian ingin targetkan hadiahnya gitu teman intinya seperti itu ya syarat ketentuannya tadi udah gue sebutin semua ya teman tadi udah gue sebutin semua dan disini untuk hadiah jaminannya itu bisa diklaim 100% gitu teman ya dan total hadiahnya ada 50.000 yes dollar teman oke jadi selebihnya nanti kalian bisa baca-baca sendiri temannya yang pasti kalian harus kiwisi level 2 ya untuk mengikuti semua event di gata ayo ini Oke teman jadi itu ya untuk beberapa event yang bisa kalian ikuti di gata ayo dan kalian bisa mendapatkan cuan di sini ya akhirnya seperti itu oke jadi kita tadi ya akan coba cek ya di sini ya teman eh dimana di sini tuh kalian sebenarnya bisa klaim sampul nft gratis ini gitu temannya ah oke Wow ini kurang enam cuy kayaknya kalau misalkan video ini diterbitin ya kalian udah enggak bisa ngeklaim nih kayaknya ya karena hanya 3000 nft temen tapi buat teman-teman semua yang mungkin udah masuk grup telegram gua gua pastiin kalian enggak enggak ketinggalan ya karena kalau setiap ada seperti ini sampul yang bisa kalian klaim ya itu gua langsung infoin di grup temennya jadi banyak teman-teman semua yang udah ngeklaim tentunya tahun ya di sini 2994 artinya tinggal 6 nft lagi nih temennya gua rasa ya kalau video ini nanti gua upload itu kalian udah ketinggalan ini mungkin udah habis tapi enggak ada salahnya kalian coba dulu gitu mennya Oke untuk caranya gua udah eh bahas ya udah bahas pernah bahas mengenai cara klaimnya kalian bisa cek video gua sebelumnya Oke teman-teman Oke jadi eh di sini temannya gua mau pantau dulu untuk sedikit market dari Siba Inu gitu temannya karena memang ini tinggal kalau menurut gua pribadi ya Siba Inu itu tinggal menunggu perkembangan Sibarium teman-teman dan saat ini gua gua rasa untuk Sibainu kemarin udah gua pernah analisa ya bahwa Sibainu itu lebih cenderung akan mengalami penurunan ya temannya daripada naik kita men nah gua rasa untuk saat ini ya untuk pola dari Sibainu akan seperti ini temennya jadi dia akan mengalami penurunan dulu dan akan terus naik ya dan naiknya ini mungkin gua rasa akan balik ya resisten di sini nih di 0,015 dan ini untuk target long long-term gua sih untuk Sibainu dan untuk target saat ini gua lebih ke Sibainu akan mengalami penurunan di 0,009 sampai 0,008 tahunnya itu kalau analisa gua gitu temennya tapi untuk long-term ya mungkin ya pergerakan dari market Sibainu akan seperti ini ya masih seperti ini kalau gue rasa sih ya ini baru analisa kemarin kok ya jadi analisa gua nggak akan gua ubah ya karena ini baru gua analisa kemarin gitu ya jadi untuk target gue ini untuk penurunan dari Sibainu Oke jadi selebihnya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya di video pembahasan Sibainu serta beberapa event dari get.io yang bisa kalian maksimalkan untuk meraih cuan temen dan tetap sebelum gue akhir video ini sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto currency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen kawan kalian semua semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini didanya memberikan informasi yang dida untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampein di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen di subscribe temen karena selesai subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info info terbaru dari di channel Oke sampai jumpa bye bye hai 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 hai